Udah? Udah, oke kembali lagi di NGABDUR Ngobrol bareng ABDUR Bersama saya Abdur Arsantan juga ABDELAHRIAN Yang sudah datang, Alhamdulillah Satu-satunya acara orang di channel orang Oke, sekarang lo bisa beli kaos ini Kaos no debat Silahkan pesan ke Donkey Production Harganya Rp130.000 aja Ukurannya macem-macem Dari S sampai XXL Tangan pendek ada Tangan panjang ada Tapi kalau tangan panjang, artinya maliang Ini dibuka dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Oktober saja Setelah itu, tidak ada lagi Oke, segera pesan di Donkey Production Dan Kami hadir lagi untuk menemani setrikaan-setrikaan teman-teman semuanya Para penjuang setrika Salam satu panas Namanya Salam satu panas sekarang Salam satu panas Baru di episode ini Di Salam satu panas Kemarin juga Belum Belum Kemarin waktu kita bahas ini Enggak, gak ada Salam satu panas Belum ada Masa sih? Enggak Konten kontra Salam satu tap Iya Kalau ini belum ada namanya Baru ini Baru ini Salam satu panas Kemarin ada sih Enggak ada Waktu episode setelah jambore apa ya? Kita ngomong apa ya? Kungfu Sebelum kungfu Yang satu episode Satu Maksudnya satu kali tippingan dengan kungfu Sebelum kungfu Semalam kok saya nonton kok Apanya Saya kungfu Sistem pencernaan Buka sistem pencernaan sudah lama sekali itu Sebelum kungfu Saya baru nonton semalam Ada saya ngomong Salam satu panas Enggak ada Ih, kok orang saya yang nonton kok Enggak ada Ya Abdel Ahriana ini dia Ngabdur gitu aja udah Film kungfu Palawan perlu tanda jasa Ya itu Itu saya ngomong Saya ngomong disitu Salam satu panas Enggak Wah ini dia nih Nelayan Oke Nelayan gitu Pasti Gilbas yang kasih kasih nama ya Nelayan gitu Ini colokannya mana Wah Para Gilbas Kosong Tutup Astagfirullah Tutup lampu biru ini Mana-mana Oh iya Ketutup busa dong Busa Apa ini namanya Apa Ini nih Busa 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 peredam telur Kalau yang dihasilkan dari sunlight Apa namanya Sunlight Ya yang dihasilkan dari sunlight Busa 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 juga Busa juga Tapi bukan busa Peredam suara Itu busa Peredam suari Saya juga tadi mau nyari Cuman gak dapet Ya udahlah ya Ya udahlah ya Ya udahlah ya Ngobrol-ngobrol biasa aja Ngobrol biasa aja Gak usah pakai lu Karena ini satu-satunya Ngabdur yang dilakukan malam hari Eh bukan satu-satunya Kemarin Yang paling malam Yang paling malam Oh yang paling malam Yang paling malam Pernah kucing kita tuh yang Pernah kita yang ngabdur Beres-beres yang sebelas malam Pernah Saya ingat Di mana Di sini Saya pernah ingat sekali Karena saya pulang itu Sepih jalan Pernah Tapi saya lupa Jam 10 ini kita mulai Jam 10 Dengan segala macam Penyebab dan musabab Sehingga kita bisa ada di Jam segini Iya Tapi Tapi saya seneng sih artinya Saya tuh lebih seneng begini Maksudnya Kita setelah Setelah Berkegiatan Berkegiatan Baru duduk-duduk ngabdur Lebih enak Menurut saya Jadi santai Tidak ada Tidak ada beban Tidak ada buru-burunya Jadi Misalnya kayak Anak sekolah Selesainya jam 10 Ya gak apa-apa Kita mulainya jam 10 Selamat Singabel Gak capek ya Tadi Bukan anak sekolah Tapi tadi Tadi itu apa Lapor pak Mengenai polisi-polisi itu loh Oh Singa Bintang tamu Tamu Gitu Tapi dua episode Tapi dua episode Karena satu ceritanya itu Dijadikan dua episode Polisi-polisi Kalau tentang makanan-makanan itu Laper Pok Laper Pok Pok Laper Pok Kalau ini tentang polisi Laper Pok Dan Kalau minggu lalu udah nonton Itu di tagnya Barangan sama ini Tagnya sama Iman Tadinya Maunya sama Iman Dan Dion Karena hari ini Gue Gak bisa Laper Pok Laper Pok Tapi Dan lo bilang Lo jam 7 Jam 7 Betul Ternyata orang sling Seling apa sih Ngemaksudnya ngapain Nungguin orang sling Kan saya harus koordinasi Dengan orang sling Oke Apa menjelaskan adegan Dan segala macem Nah orang sling itu Baru bisa Jadi saya itu tidak tahu Saya pikirnya sore deh Sudah jalan Ternyata dia baru jalan Abis maghrib Dengan keadaan Abis maghrib Iya dengan keadaan Abis maghrib Seperti Seperti Yang kita tahu lah ya Kondisi jalanan Sejak panis Ini langsung ya Langsung macet ya Enggak dong Jakarta emang udah macet Enggak Nah kemudian Inilah Apa Nyampe-nyampe nya tadi Jam berapa gitu Kemudian kita Meeting segala macam Ngobrol Ngobrol Saya baru bisa berlepas Dari tempat tadi Jam 8 lebih 8 lebih 10 8 lebih 10 Tapi ada keuntungannya Akhirnya bisa ketemu Akhirnya bisa ketemu Akhirnya bisa ketemu Dan alhamdulillahnya Ketemu dalam kondisi Cinggabil gak capek Betul Betul Karena Lapor pak Kayaknya lebih enak ya Daripada anak sekolah Tidak terlalu capek Tidak terlalu capek Tidak terlalu capek ya Tidak terlalu capek Kalau anak sekolah Kayaknya capek banget ya Itu capek Memang setingknya capek Karena Banyak Oh iya Maksudnya Sebagai kepala sekolah Guru Guru Tidak terlalu banyak Permain Di banyak 50% Dari Permain Di banyak Skeksa Sorry Apa sih Satu Cuma cara Cara pengambilannya Berbeda Cara pengambilannya Berbeda Kalau lapor pak Itu ambilnya segmen Aja Udah Kita misalnya Empat segmen Satu segmen Dua segmen Tiga segmen Empat segmen Udah oke Kalau Anak sekolah Satu segmen Empat segmen Dalam empat segmen Itu ada beberapa Sin Minimal dua Sin Minimal dua Sin Jadi ambil Sin Diambil Sin Satu Sin Dua Sin Jadi agak lama Karena pengambilannya Akhirnya Satu sin itu Durasi Produksinya Hampir sama Dengan Produksi Satu segmen Lapor pak Gitu Jadi dia Bisa menjadi Kayak Lapor pak Tapi lebih dari Empat segmen Betul Karena satu sinnya Sama kayak Satu segmen Durasi Produksinya Dengan Kesulitan yang Berbeda-beda Makanya Makanya agak panjang Kalau si Anak sekolah Oke Itu akhirnya Singabel Berhasil datang Kesini Di saat Pertengahan Saya sudah Dengan Bang Iman Dan lagi Seru-serunya Masalah Sinarjaya Tadi Kesian Bagus Saya Makin Salut Dengan Singabel Akhirnya Karena Singabel Membantu Pakai tenaga Dia juga Kalau Dia Tenggara Tenaga Saling Membantu Simbiosis Mutualisme 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 Gue dulu Mbak belajarnya Mutualisme Udah EYD Padahal Bahasa Yunani Kenapa Dia ikut EYD Jadi Iman itu Misi pertamanya Kerja disini Adalah Membebaskan Istrinya Yang ada Di Singapura Oh iya Iya Hingga saat Saat ini Hingga saat ini Semua gaji itu Ditransfer ke sana Ke Singapura Bukan Ke Ke Karena Iya Untuk anaknya Untuk ini segala macem Oh iya Tapi masalah Dengan Singapura Ini sudah beres Udah beres Alhamdulillah Udah Udah beres Segala macemnya Jadi sekarang Semua gaji Kecil acar Kecil acar Udah Iya gak apa-apalah Gak apa-apa Daripada Bang Iman Peng-pengang duit Disini Ntar deh Main-main lagi Dia bahaya Kembalikan ketipu Main-main duit Disini Beli drone Datangnya baju Beli drone Astum Iman Kenapa dia Beli Buat Anak Ini Sabar Bang Iman Anak STM itu Jurusan apa Bang Saya tadi lupa Nanya Mesin Beli drone ini Untuk anak yang STM itu Oh yang Oh drone mainan Drone mainan Oke Drone yang tidak ada Kameranya Iya Cuman radio kontrol Doang lah Iya Iya Gitu Nah beli itu Beli 100 ribu ya Man Berangin 100 ribu Beli nih COD Dia lagi syuting Di global Lagu-lagu Sudah syuting Dia Syuting apa Di global Apa Super deal Bang Iman ikut Oh ini Kokom Kokom Bang Iman ikutan Ikutan Oke Dateng deh tuh Ininya Barangnya Cekara COD Anjir tuh Biasa COD Dateng barangnya Tiga Dateng Berdur Tiga Barang Yang tadinya 100 ribu Jadi harus Bayar 300 ribu Tiga ini Apa aja Nah itu dia Gak tau Baju semua Akhirnya isinya Bang Iman Ini kali Waktu mencet Bang Iman Gak 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 Kuota Plus Plus Itu loh Kan Kuotanya Satu Kalau kita tekan Plus Dia jadi Dua Plus Satu Udah Cuman Memang Ini Memang Nipu Ini Oh Ini Orang Memang Nipu Nipu Jadi Yang terima Rahman Disini Karena Dia Tidak Ada Sama Si Mbak Nya Dibayarin Itu 300 ribu Pulang Dalamnya Kaos Tapi Di Bang Rahman Eh Di Bang Iman Itu Drone Jangan Lihat Lihat Infosinya Gue Enggak Gue Gak Tau Diceritain Nama Dia Aja Gue Juga Gak Tau Di Infosinya Itu Drone 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 Bukan Kaos Daster Pakaian Daster Daster Bekas Bukan Baru Pula Daster Dipakai Jadi Ditaruh Aja Supaya Ada Berat Berat Entek Bukan Nipu Itu Parah Gak Bagaimana Kalau Beli Beli Begitu Lihat Yang Nanti Saya Ajar Yang Sudah Diterpercaya Lihat Lihat Apa Apa Namanya Nih Testimoni Pembeli Yang Lain Jadi Kalau Testimoni Semakin Banyak Semakin Terpercaya Terus Dia Bintangnya Cari Yang Di Atas 4 Setengah Gitu Kalau Bisa Yang Bintang 5 Bintang 5 Gitu Gitu Cari Yang Murah Dulu Bagaimana Gitu Ada Tuh Beli Ini Menara Pisah Biar Ada Nuansa Interesional Buat Hoi Ternyata Kecilan Kecilan Kayak Dildo Monyet Dildo Dildo Monyet Kata Siapa Itu Kenapa Monyet Bagi Dildo Tidak Maksud saya Bang Rahman Itu Bukan Ketipu Gambar Biasanya Itu Petek Gini Kayak Ini Kotak Ini Biasanya Orang Tuhan Close Up Jadi Kita Pikirnya Gede Sebenarnya Harus Di Deskripsi Lihat Ukurannya Dimensinya Betul Atau Ada Beberapa Orang Yang Fair Dia Kasih Gambar Pembanding Dengan Spidol Biasanya Snowman Atau Dia Kasih Berdiri Kemudian Tangannya Dia Begini Ada Pembanding Jadi Kira-kira Orang Bisa Lihat Besarnya Seberapa Kalau Saya Biasanya Juga Melihat Dimensinya Saya Lihat Berapa Nih Oh 17 17 17 15 Oke Berarti Oh Segini Doang Nah Itu Yang Membuat Gue Kurang Demen Belanja Online Ada Kayaknya Nggak Enak Loh Ngeliat Barangnya Gitu Memang Memang Butuh Butuh Ketelitian Lebih Misalnya Saya Mau Beli Webbing Sepeda Gitu Webbing Tali Buat Yang Dia Sudah Ada Pengikat Gitu Recep Tapi Kalau Recep Kegedean Banget Recep Buat Recep Lampu Kegedean Lighting Film Webbing Buat Sepeda Buat Mengikat Sepeda Gitu Itu Saya Lihat Ada Yang 45 Centi Ada Yang 70 Centi Cukup Harus 70 Centi Tapi Selain Itu Juga Saya Lihat Tokonya Sudah Banyak Yang Comment Gitu Bang Iman Jangan Asal Ini Ini Aja Gitu Tapi Iman Ini Memang Hidupnya Penuh Sial Kenapa Begitu Waktu itu Dia Pernah Jualan Madu Dia Pulang Pulang Dia Udah Sering Loh Waktu Itu Ceritanya Berapa Tiga Lebih Orang Jualan Madu Di Cilacan Jual Madu Di Sini Dalam Suatu Kesempatan Dia Pulang Bawa Madu Bawa Madu Bawa Madu Banyak Banyak Oke Berbotol Dijual Termasuk Kepada Arco Termasuk Kepue Termasuk Ke Anak Anak Semua Pada Beli Abis Dalam Sehari Dua Hari Abis Ya Man Dia Pesan Lagi Ke Orang Yang Sama Ini Di Cilacan Gatau Sama Gaman Sama Dipsan Lagi Tapi Tidak Pake Dia Dia Disini Pesan Halo Kali Kirim Lagi Ini Banyak Yang Mau Ini Banyak Yang Mau Dikirim Sampai Sini Pecah Semua Dur Eh Kasi Gadi Ini Gak Pake Kayu Itu Pake Pake Ya Cuman Hah Nah Itu Dia Ngepak Iya Ngepaknya Gak Pake Kayu Dilempar Lempar Lempar Lah Orang Waktu Yang Pertama Dia Bawa Sendiri Ada Yang Beli Gaman Si Pake Gua Juga Beli Kayaknya Gua Beli Pecahannya Tapi Yang Pecahan Dibeli Itu Masih Ada Madunya Atau Sudah Tidak Ada Udah Gue Juga Tidak Gak Tau Ada Beberapa Yang Gak Tau Ada Beberapa Yang Gak Pecah Yang Itu Ponakan Gue Beli Udah Emang Gak Bakat Ada Kayaknya Bang Iman Apa Konsultasi Ajan Ntar Dibantu Sama Ini Sama Bang Bang Rahman Dan Yang Lain Udah Siada Dia Tapi Akhirnya Ya Begitulah Jalan Cerita Jalan Hidup Jalan Hidup Orang Udah Emang Beda Beda Aja Gue Tanya Tuh Pernah Tuh Gimana Orang Tolong Ngomong Gimana Kalau Kerja Disini Gitu Gue Tanya Senang Kamu Udah Gemuk Sekarang Bang Iman Dulu Gak Segemuk Gini Bang Ya Allah Kurus Bang Dur Sampai Si Eric Itu Sampai Kasian Ya Dan Gue Cerita Lo Harus Nonton Yang Episode Sebelumnya Cerita Bahwa Dia Dipanggil Kenaik Sama Eric Begitu Udah Selesai Dur Begitu Begitu Udah Selesai Rik Ngambil Anak Ini Dari Mana Sebenernya Gitu Diceritain Itu Jadi Dia Nggak Bisa Nggak Bisa Pak Terus Buat Apaan Lo Panggil Kesini Buat Kita Ketawa Tawain Bang Eric Itu Kasih Apa Ngeliat Bang Iman Dizanya Udah Kasian Mungkin Jadi Dia Bawa Kesini Kalau Tidak Ada Ruginya Karena Gue Bayar Rik Loh Bayar Sini Sama Kenek Ya Gitu Bayarannya Gitu Tukang Plus Kenek Neloyang Loyang Loyang Atur Atur Gitu Cuman Lu Manggil Dia Kegit Gak Bisa Orang Udah Beres Juga Iya Dia Gak Tau Gak 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 Tau Gak Gipsum Gak Gak Tau Gipsum Gak 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 Tapi Akhirnya Bang Iman Paham Masalah Masalah Ini Kabel Kabel Ini Harus Kemana Begitu Udah Selesai Loh Tahun melihat tayangan yang kemarin mengenai dia tetap disini, Dur selesai kan 3 bulan dulu, jaga 3 bulan ini udah selesai semua udah selesai semua, udah tidak ada yang dikerjakan udah pada pulang yang lain terus dia ngomong ke istri gue gue bilang udah nih, udah pulang aja udah gitu gak itu kasihan Iman sampe tahun baru aja dah itu selesai September oke, kata Ria iya, kata gue udah petang baru aja, gue bilang gitu oh iya udah petang baru, begitu tahun baru gue tanya, Man ini udah tahun baru loh kata Ibu panjang terus Man jadi dia lobby Ria, dia udah tau kali ya hubungan gue gimana ya jadi kalau bapak ngomongnya ke Ria kata Ibu, kata Ibu kalau gini kata Ibu kata Ibu gitu terus semuanya siang ambil konfirmasi gak Gateria iya aku udah ngomong dulu kan dia terusin aja ambil barang terusin aja terus-terusan aja ini oh berarti sama kayak melon dong apa tuh? melon kan gitu juga tidak ada omong-omongan pokoknya ngikut aja ngikut aja pokoknya cikampil ada gimana ngikut aja tiba-tiba nempel kayaknya kayaknya dia diceritain melon deh Man, lu ke lembu panjang disini lu tempel aja terus kayak gue gak usah pake ngomong iya, melon gitu tuh gak pake ngomong dia ikut aja iya udah ikut aja ikut aja sampai orang kayak oh dimana ada update iya kalau dia gak ada gue melon mana nih gitu keras saking nevel iya iya lucu lucu juga melon ya baca tidak ada ngomong kayak cing euk 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 roadman ya itu kan jelas enggak ada ini gak ada ikut aja kacau deh kayaknya hampir semua gitu gue kebetulan ya, dur termasuk Dion Dion kan dari Koko iya kan dia akhirnya kerja disini nih oh iya disini awalnya kan abang yang pianis si Oyon Bang Oyon Oyon kan ngurusin Youtube nggak ngedit ini segala macem oh bang Oyon itu ngopret kalau ccs doang iya oh iya iya ccs doang dari awal yang kita sudah disini ngabur disini ngopret udah Bang Dion ya sudah Bang Dion ya udah tapi yang setting semua Oyon iya yang bilang pak kayaknya kita butuh beli ini itu itu dia kita butuh beli ini itu dia gitu oke itu itu bang setting terus kita waktu syuting pertama disini saya agak lupa cuman kita syuting pertama disini udah Bang Dion ya udah Dion nah itu ini udah ada dulu masih syuting pakai handphone itu melon yang masih pegang kalau enggak Bang Rahman yang pegang iya begitu beli kamera kamera ini kan harus ada yang edit gitu harus ada yang edit ngomong-ngomong nih gue nih masih Rahman berdua disini kita buka inian aja deh apa eh lubungan cari orang gitu di ini mungkin itu udah terdengar nih sama di luar ya gue lagi ngomong-ngomong disini tiba-tiba Dion lewati ngeyok aja deh anaknya lagi masuk pesantren tapi Bang Dion asalnya bisa bisa pakai Dion itu tapi kan sebelum itu itu sudah Cinggabdil mereka sudah bikin bikin Aisyah Aisyah itu kan maksudnya iya itu Bang Dion iya masih masih di rumah belakang sana itu sudah bikin Aisyah itu dan itu Bang Dion yang edit karena proyek sama dia kan maksudnya proyek bersama nih yang itu gitu berarti udah ketahuan bisa ngedit akhirnya Bang Dion tapi itu masih enak Bang Dion masih ada omong euk aja dah melon kan gak ada harus dihadirkan awalnya bagaimana dia bisa ikut gue kayaknya harus ditanya lu gimana sih dulu kita bisa jadi menempel terus gimana ceritanya dan banyak kejadian kejadian kayaknya kok di setiap kejadian penting kehidupan gue kok ada melon ikut gitu ngerti gak maksudnya nih misalnya gue lagi cerita-cerita rumah cibubur ya lagi cerita-cerita rumah cibubur ya lagi cerita apa terus dia bilang begini ya yuk tau cing kan waktu survei sama yuk lah emang emang lo juga gue udah maksud saya tuh gini loh gini loh kan misal bisa begini kayak Dimas misalkan misalkan Dimas tidak ikut hari ini karena memang dia tidak tau saya datang kesini dia taunya saya habis reading pulang tapi kemudian kita ada improvisasi kemudian kesini nah artinya kalau melon itu mau ngikut cing abdel dia harus tau jadwalnya cing abdel dong iya kayak misalnya dia tau dari mana gak tau gue juga bingung waktu yang di survei rumah cibubur itu kejadiannya adalah gue syuting tukang bubur naik haji dan gak ada hubungan sama melon 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 gak tau kegiatannya apa gitu tapi kok pas bisa dia ada disitu dan dia kenal semua sama kru tukang bubur naik haji aku juga bingung lo kapan ikut si lah gue bilang gitu kan iuk sering atau dia gitu sering kesitu sering kesitu dia kesitu ngaku temannya cing abdel mungkin eh bareng sama gue lah aku juga gak ngerti dah kenapa bisa ini bisa nempel nempelnya bisa nempelnya awal-awal karena masih rumah lama terus basecampnya kokom tuh di pojok basecampnya kokom tuh pernah di palapak timur juga oh di di jalan yang sama itu jalan yang sama sampai mentok kesana mentok kesana ada basecampnya kokom ada basecampnya kokom disitu itu ngontrak ngontrak disitu kokom ngontrak disitu akhirnya dia sering datang main ke cing abdel makan tapi sebelum itu cing abdel udah kenal dia udah kenal dari mana kenalnya dimana gitu oh lupa ya mungkin di acara lawak atau apa gitu ya sampai ngomong-ngomong ini an apa nikahan gue dia dateng nikahan gue omaria dia tuh udah dateng bener setiap momen cing abdel dia ada ya iya berarti dari dulu banget dong dia kenal iya udah 15 tahun lebih cing abdel nikahnya 2007 ya 15 tahun wow dari 2007 dia udah hadir berarti dari sebelum itu dong harusnya ya iya gue juga gak tau tau-tau aja gitu ah kenal kenal kemudian cing besok kemana industrial iwuk ikut ya atau dia langsung ada disitu kali nah yang kocak nih dur tiba-tiba dia abis kawin nih abis kawinan nih abis kawinan dia nelfon apa-apa cing ya aku mau bayar utang utang apaan ternyata waktu kawinan dia pernah mau menjem utang eh menjem duit gue aja sampe lupa dur gue bilang gak usah deh gak usah dibayar lo traktir gue aja di abu bastik abu bastik md entertain lantai mezan ini tuh ada ya ada disitu ada yang dicepete oke oke ternyata dia baru pertama kali makan steak kalau dia gak teraktir gue dia gak pernah makan steak kayaknya ah dev sering makan ini steak gunting nah akhirnya DC dia udah jadi brand ambas albur steak gunting gunting sekarang serius iya udah ada fotonya aduh foto saya belum tahu cuman saya tahu steak guntingnya dari dia iya dia kan yang disini pas disini nih dia bilang dur di DC ada tuh steak enak apaan steak gunting terus saya sama istri coba kesana dan memang enak sih ada fotonya dia kan pada waktu itu belum ada harusnya udah ada dong orang dia gratis tapi barter foto lagu-lagu aneh iya pada waktu itu memang sudah bisa ya sih iya ada ya saya kurang memperhatikan kali iya nah iya itu si si melon melon itu emang di belakang kerja itu ajak hijik-ajak hijik doang lolon gitu kenapa bisa sampai sekarang ya Udyo bingung biarin aja dah iya bagus lah jadinya bagus ya mungkin dari rejeki makin lancar dari beberapa rejeki yang gua dapat adalah hasil dari doa anak istrinya iya betul-betul mungkin dari istrinya anaknya mah belum bisa doa ya iya bener-bener bener saya juga percaya begitu jadi semakin banyak kita membantu orang malah semakin semakin itu sebenarnya bukan membantu yang tampak ini ya bukan membantu cuman simbiosis simbiosis mentalis betul-betul maksudnya berbagi jalan berbagi jalan masing-masing berbagi jalan itu jalannya jadi lebih terbuka betul kalau membantukan nih ini gua kasih udah lo gak ada hubungan apa-apa gitu ini kayak iman tenaganya gua pakai tapi mungkin keluarganya di celacap mendoakan iya betul-betul kita gak tahu doanya siapa yang lagi dikabul betul-betul gitu mungkin itu ibarat kalau kita jalan di lorong sempit kalau kita berbagi jalan lama-kelamaan lorong ini makin-makin lebar karena kita berbagi-berbagi-berbagi jalannya jadi lebih lebar kayak gitulah mungkin luar biasa pertemuan-pertemuan manusia ini dan sangat tidak di dugong-dugong gitu duga-duga ngomong-ngomong saya belum saya tidak nonton apa tapi saya lihat-lihat komen-komen dan ini Cingabil dapat penghargaan ya kemarin ya iya oh coba 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 saya pengen pengen lihat deh mengalahkan David Urbianto David Urbianto David Urbianto Indra Jegel Indra Jegel Babe Cabita enggak Prastegu Prastegu udah ya empat ya Ozara Putih Ozara angkuti iya tapi gue yang voting, DUR bukan yang terpilih terpilih itu dipilih oleh juri berat juga ya iya 1,3 harganya itu dur 1,3 juta Iya Wow berat memang kuningan asli jangan-jangan soalnya ini berat sih berat memang bahkan makanya mahal kalau berat gini harusnya kuningan asli Hai anugerah komedi Indonesia 2012 komikator favorit kalau komik ada komikator pilih ada komikator pilih itu dipilih oleh juri itu siapa JG terpilih komikator pilih jg-jg-jg komikator favorit singabel ih ini ya dia teman-teman bintang kenapa pasti tidak kasih saya nominasi tidak kenapa saya tidak masuk nominasi di paski di paski sepengetahuan gua ya sepengetahuan gua Pak Jaro konsultasi sama Pak Ajis untuk masalahnya komika Oh konsultasi dengan Pak Ajis jadi enggak enggak Oke Pak Jaro tunggu ya nanti saya bikin materi soal Pak Jaro apa harus bikin materi tentang Pak Jaro dulu ya biar ini saya bercanda-bercanda aja ini bercanda karena saya tidak tahu mau bawa komedi kemana tapi ini apa komikat terpilih ada komikator favorit ya kalau yang dulu Panji itu komika apa terpilih jadi di yang kedua ini anugerah komedi itu ada ada beberapa kategori yang terpilih dan terfavorit termasuk komika komedian wanita komedian pria komedian pria siapa yang terpilih calontong Oke yang favorit Wendy Cagur Wendy Cagur komedian wanita terpilih terpilih di kisah putri komedian wanita serta terpilih rina nosi oke gitu ayo ting ting enggak kategori ting ting apa tuh Komedian wanita pendatang baru enggak enggak pendatang baru Rising Star itu surya insomnia Oke surya insomnia dapat aktor komedi Tora Sudiru Oke kayaknya memang lebih komedi aktor aktor sama aktris mungkin disamainnya karena Kalau gak salah ada Asri Ulas Saya pikir kalau aktris Asri Ulas dapat Kalau dibagi ya Mungkin sekarang masih Ini mungkin nanti ke depannya Pendatang baru Saya pikir pendatang baru Ayu Ting Ting lucu banget Di lapor Pak itu Saya lupa Kapan terakhir nonton Ayu Ting Ting Selain di lapor Pak Tapi saya merasa di lapor Pak itu lucu banget Hidup banget gitu Maksudnya cakep lagi Iya apa ya Dia tuh kayak ini Menurut saya nih Kalau di Estravagansa dulu Firni Ismail Kalau di Ikan asin Dijemurin TransTV dulu apa Lenong ya Lenong yuk Gimana ada ikan asin Ikan asin Lenong tuh lagunya gimana Cing Oh Lenong Lenong Ikan asin Dijemurin Eh Eh hujan gerimis aja Ikan asik Ikan bawel Ikan bawel di asinin Oh ikan bawel Itu Deswitanya Deswitanya Si Ayu Ting Ting itu menurut saya itu ya Cakep Tapi Lucu Lucu Jenaka Jenaka Saya nonton lapor Pak tuh Di bagiannya dia Saya suka gitu Jadi saya pikir Komedian Saya gak tau Apakah dari dulu sudah komedi Tapi kalau Karena saya baru tau Saya pikir pendatang baru Tapi surin Cemennya juga lucu sih Terus Komedian Objek menderita Objek menderita terfavorit Objek menderita terpilih Siapa? Dede Sunandar Oke Oke pas tuh Terfavorit? Tidak ada Tidak ada Tidak ada terfavorit untuk Kategori itu Oke Apalagi Kategori apalagi Penulis komedi Penulis komedi gak ada kayaknya Tidak ada ya? Gak ada Pada penulis komedi bisa masuk gitu tuh Siapa ya? Bang siapa tuh? Bang Ganang Dia panitia Oh dia panitia Panitia Gue ceritain sama Akbar Waktu disitu Pas lagi Ganang Briefing-briefing gue dari jauh sama Akbar Ngomong Nah Bahar ini gue ada cerita tentang Ganang Karena Akbar itu kalau menulis Pasti Ganang Ininya Apa namanya itu? Kombutnya? Komedibadinya? Iya Ikut Ikut membantu Gue ceritain tentang Dia teranjang Pancerannya adalah Pancerannya adalah Kalau yang pasti gue cerita Kata Abdur Itu Mas-mas itu Pakai baju aja lucu Apalagi Suatan dalam Aduh Lucu banget Iya Saya sampai sekarang Kalau Sendiri-sendiri Dan mengingat itu Saya masih ketawa Dan dia kan Kirim Baru gue kabarin Beberapa waktu yang lalu Padahal dia udah lama itu Kirim Ke gue Wah aduh Ngakak dia belakang Cerita Emang Dulu sedemikian Mencekamnya Coffee Betul Bener-bener awal itu Bener-bener awal Bener-bener awal Kita tuh belum tahu Caranya Seganas apa dia Menyebar Seini Enggak kita tahu Seganas menyebarnya Dan kita udah tahu juga Makanya kita ngerinya segitu Dur Kita udah tahu Kita udah PPKM Tapi itu tuh belum Belum ada Belum ada cerita Di teman-teman kita Yang kayak Gue tinggal sama Satu rumah sama orang Covid Gue gak Covid Ya kayak gitu-gitu Belum ada cerita itu Pokoknya Begini aja Kena Itu Buat gue itu adalah Pengalaman pertama Circle terdekat gue Kena dulu Betul Betul juga Betul Itu pertama kali juga Walaupun sebenarnya jauh ya Karena yang terkena adalah Suami si pemain Iya Suami si pemain Pemainnya Mana langsung nginget ya Dia megang kita Gak ya tadi ya Iya Masih ada dua sini Makan kita sampai Sampai mau Merencanakan untuk Tidak pulang ke rumah Kita mending Kita mending Apa istilahnya Kita mending karantina deh Dur Kita gak usah pulang ke rumah Nunggu 10 hari Atau nunggu beres syuting Baru kita pulang Sempat-sempat ada pemikiran itu Tapi kemudian Bismillah deh Akhirnya kita pulang Langsung masuk Ke kamar mandi 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 Semua begitu Semua begitu Besoknya sampai di lokasi Kita cerita lah Kemarin gimana lu Oh gue langsung masuk Tapi lu kan ada di grup kan Saat itu masih ada di grup kan Masih ada Nungguin hasil ini Nungguin hasil suaminya positif atau tidak Iya Dek-dekan itu Eh suaminya positif Pasti Tinggal nungguin si istrinya Oh iya Positif atau tidak Iya Dan alhamdulillahnya di negatif Iya alhamdulillah di negatif Baru deh tuh Di negatif Tapi si mas ganang udah Terancang dulu Dia udah telanjang dulu Bayangin orang pulang Jam setengah 12 malam Ada orang telanjang depan rumah Pegang dengan pakaiannya itu Telanjang Masuk Siman ini mati Bangiman tolong Bangiman Baterainya Cowak Bukan Ini nih bang Sorry TV 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 Ininya mana Remote ini Eh bukan itu remote Lampu Ya Sebentar Masuk aja Ini yang mana Yang panjang Yang panjang Oke Nah itu Oke Kita ngomong apa nih Saya mau tanya-tanya ini Oke oke silahkan Ini jurinya siapa aja Pak Jarno Buk Nggak Jurinya Untuk yang Segala hal yang terpilih Yang terpilih Setiap kategori yang terpilih Kalau terfavorit kan SMS Iya Yang terpilih ini jurinya siapa aja Ini kalau nggak salah ya Karena gue sekarang Tidak terlibat dalam Kepanitiaan Kepanitiaan Tidak terlibat dalam Kepanitiaan Kalau yang di Yang di awal gue Sangat terlibat Jadi gue tau detil Kalau ini Tidak terlalu tau detil Tapi yang gue tau ada Kang Maman Oke Pak Indrok Terus ada yang dari Institute Humor Indonesia itu Oh ini IHIK IHIK Termasuk si Yang dari Comika siapa Uluan Uluan ada disitu Tapi ini gue nggak tau Kayaknya si Nofri nya namanya Oke Nofri Satu orang lagi yang gue lupa siapa Ada lagi satu orang lagi Jadi dipilih itu memang Kalau untuk yang terpilih Gue Menurut gue Objektif Objektif karena Ininya bermacam-macam Jurinya juga Ada pelawak Seniornya Pak Indro Ada pengamat Bahkan ini Pak Kang Maman Ini apa Dia penama nih Aduh ya Allah Saya mau bilang Apa lagi Saya lihat Di postingannya David Apa ya Dia tampil stand up ya Biasa Berani ya dia ya Ih kalau saya Saya takut itu David stand up Di depan komedian-komedian ini Lu Jawa David Jawa Saya kalau saya Saya tolak Pasti saya tolak sih Nggak berani saya Gimana Anda tampil stand up Di depan orang-orang Yang kita baru set up Orang udah Di kepala Yang mereka udah Apalagi kesini nih Apalagi kesini Saya takut Saya takut beneran Iya dia stand up Inus ya Inus Kalau yang pertama itu TV TV Yang ini Inus Luar biasa ya Pajaro luar biasa Kalau kata gue Pajaro itu presiden paski Iya ketua-ketua paski Oh ketua paski sekarang Singabel masih wakil Wakil ketua Di kepemimpinannya Dia dua kali Ini adalah Event yang Udah digagas dari dulu Dengan berbagai macam Kendalanya segala macam gitu Dari dulu tuh udah pengen gitu Cuman Pajaro yang Yang Bisa Memecahkan Kebuntuan itu gitu Bahkan Sule dan Andre Ada juga ya Ada jadi satu Jadi satu ya Ketuanya Yang ini adalah Denny Cagur Ketua pelaksana Ketua pelaksana Jago Jago dia Jago Jago Ya maksudnya Maksud saya Selain itu Maksudnya kayak Melihat senior-senior Turun tangan untuk Komedi Bekerja bersama Di dalam sebuah acara Yang Yang untuk Komedian di Indonesia Itu Itu mengharukan sih Masih kayak keren aja gitu Kita Junior-junior kita yang ngeliat ya Dan gue tuh senengnya tuh Banyak anak stand up Banyak anak stand up disitu Ada Kiki Ada David Ada Indra Jegel Ada Yang disitu ya Ada Regen Yang terlibat tuh Yang terlibat Bahkan Regen disana Ngelamaknya tuh Udah kayak di rumah sendiri Gimana sih Dur Gimana sih gue Ngeliatin Regen kayak gitu tuh Gue Terharu gitu Ngeliat Udah sedemikian Cair lah Gitu udah Walaupun Regen memang Secara pergaulan Dia udah Kemana-mana Betul Tapi ada di satu panggung itu Ditonton-tonton Tama senior-senior Dan dia bisa seluas itu Bisa seluas itu Jago Merinding itu Gue sekarang Menurut Regen itu Termasuk yang 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 Membuka Mungkin Membuka Apa namanya Ya Membuka Para komedian Bahwa ya Kita komedi Sama-sama aja Gitu GJLS lah GJLS Mereka tuh Ya Regen Regen tuh Emang jago 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 Cing Apa Tektokan Apa tuh Jago Dia tahu Cara bermain Bagaimana memposisikan diri Ketika orang berkomedi ini Dia jago memang Tapi menurut saya Untuk di kalangan stand up comediannya Ya GJLS Yang mereka ketiga itu Yang membuat Bagaimana Mereka Kalau coki muslim Itu sama Duo Tapi formatnya masih stand up Biasa muslim Kasih set up Coki ngepunch Coki kasih set up Muslim ngepunch Tapi kalau GJLS itu Udah Udah grup lawak Udah grup lawak Betul Dia udah grup lawak Udah Cairnya Makanya ketika Tiga orang itu Kemana-mana Hidup-hidup aja gitu Dipasangin ke siapa Juga jago-jago aja mereka Ya ya Regen apalagi itu Kemudian Muncul lagi Marcel Kiki Ya udahlah Hal-hal yang menurut saya Saya tidak bisa Saya Saya taktokan Singapel aja Kadang lemot Apalagi saya disandingkan Dengan misalkan ya Tektokan harus dengan Pak Jarwo Dengan Bang Komeng Wah Saya lihat Regen Rizmo mereka Tektokan dengan Bang Komeng aja Di suci itu Setakjub loh Kayak Jago juga mereka ya Mengimbangi Bang Komeng loh Iya Dan Komeng udah bisa tertawa Terbahak-bahak sama Jog-jognya mereka Iya Sama Tektokannya dia Gitu Emang jago-jago Jago-jago Maksudnya Jiwa komedinya itu Natural Iya Betul sekali Mantap Dibalik kelarutan Saya nonton kemarin Tadi apa Saya tidak dengar Yang terakhir Sorry ya Larutan Larutan Natural Dibalik kelarutan Larutan Ini apa Saya tidak tahu sekarang sudah seberapa Cuman saya nonton yang kemarin itu Yang Chris nilai tertinggi Oh ya Yang tidak ada Tidak ada yang Ini yang Kecelakaan Itu Berarti tidak ada eliminasi Tidak ada yang Tayangan baru sampai situ kan Tayangan Iya baru sampai situ dong Iya Besok nih udah ada yang Tayangan terbaru Tayangan terbaru Oke itu Ini yang kenapa Dia kecelakaan apa Motor katanya sih Di Bali sana Di Bali Oh Terus Tidak bisa ngomong Bisa Tapi Bengep gitu Dia kasih video gitu Oh dia Dia ngomong pun mungkin Sakit Agak susah ya Sakit Oh ya Kesian juga ya Iya Tapi biasanya Saya tidak tahu Tapi biasanya Yang begitu Nanti di kompetisi Suci berikutnya Boleh Bisa langsung Golden ticket Tapi kan dia Udah jalanin Udah jalanin Finalnya Terjadi sama Bribtu Fahri Waktu itu Iya maksud saya Dia sudah masuk Jadi finalis Iya Kalau dia mau ya Saya tidak tahu Tapi Mungkin dari Bribtu Fahri Dan yang lain itu Mungkin bisa langsung Bisa ikut lagi Finalis 16 Suci 11 Finalisnya ada 16 Salah satunya mungkin Ani Yeng Iya Mungkin ya Karena Karena force major itu Bukan-bukan dia kalah Karena Ini kan Peran di Suca Afif Cacar Ah betul Terus Dia ikut lagi Enggak Oh dia close mic Sudah ya Pasti situ Oh iya Di close mic Karena cacar Sulit banget Karena membandingkannya Dengan Karena dia online Dia kerekam Tapi perbandingannya Dengan Yang Yang show live Jadi memang Agak Gak 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 Apple to Apple Kalau Apple to Apple Airdrop Sudah pernah Itu disini Ya Sudah pernah Benar Karena ini Tidak Apple to Apple Jadi dia Gak bisa Air drop Gak bisa Air drop Dia Air drop Air on Air off Kok Drone Air on Air Air on Maaf Saya biar Biar ada Air 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 Nah itu Kemudian Dia close mic Disitu Eh tapi yang ini Boleh dong Kita ceritakan Ini tayangnya Ntar Sudah tayang Oke Mereka lima besar Yang Yang Chris Tertinggi Chris Geral Gautama Dewi Yono Yono Lima Besar Akhirnya Yang Close Close mic Gera 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 Close mic Gera Lo harus Nonton Karena Gimiknya Sudah Aneh 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 Tapi kita Gue Tau Ditayangin Atau Enggak Sidi Ini Di TV Nya Gitu Itu Salah Salah Closing Duang Dur Dia Belibet Bukan Dia lempar-lempar Sempak Terus Jadinya Tidak lucu Jadi Tidak lucu Orang Merasa Kayak Lebai Berlebihan Tapi Itu Emang Euphoria Gue Rasa Euphoria Dari Joks Opening Lucu Lucu Bang Dan Itu Yang Pamungkas Loh Itu Karena Dia Temanya Adalah Gadget Lucu Dur Keluar Dia Pakai Itu Tonsis Tonsis Pakai Kayak GoPro Gitu Selesai Terus Dia Gitu Kan Masih Hangat Banget Saat Itu Tawanya Menggelegar Dur Menggelegar Mungkin Dia Euphoria Itu Ya Karena Itu Kan Udah Menjurus Jurus Ke Porno Mungkin Euphoria Terus Masuk Materi Lucu 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 Closing Dia Buang Buang Sempak Yang Dia Pakai Atau Dia Siap Siap Itu Ada 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 Konteks Sebenernya Ada setup Ada Setup Dia Bahwa Dia Memang Jarang Pake Celana Dalam Terus Dia Bila Gue Story Ini Gue Gak Pake Celana Dalam Siapa Yang Mau Ngirimin Itu Dikirimin Salah 15 Orang Padahal Di 15 Sudah Ger Gitu Ya Saat Itu Ya Dia Bawa Dur Ini Kalau Gak Percaya Di Dapet Dipakai Sini Itu Sudah Tidak Tawa Sudah Sudah Udah Tapi Mungkin Kalau Itu Overe Itu Lucu Tapi Mungkin Disitu Orang Berada Di Zona Ini Boleh Ketawa Apa Gak Ini boleh tayang apa enggak Mungkin di kepala penonton juga begitu kali ya Udah kiku Tapi kalau secara Cinggapdel kan tau di dalamnya Secara dari kompas-kompas tau kalau dia akan bawa itu Tau Dan aman aja Tidak Mas Paro udah bilang Iya jangan dibawain itu Cuman kan dia gak bisa maksa juga kan Ya terserah lo aja gitu dibawain Kalaupun ntar itu gak tayang Berarti akan diedit gitu Cuman udah diwanti-wanti Karena waktu di open mic katanya Itu juga gak terlalu dapet sebenernya Gak kena juga sebenernya Iya gak terlalu dapet gitu Penonton agak kikuk digituin gitu Berarti di kancah Di kancah Open mic itu kan jatuhnya off air Di kancah off air pun Penonton sudah kiku Jadi itu sesuatu yang kita hindari kan Penonton tuh kikuk sama penampilan kita Betul-betul Kita hindarin banget gitu Itu biasanya Kadang Kadang dapat Karena juga di kita-kita yang misalkan Punchline Punchline Perasa emosi Iya Kadang Kalau Kan komedi kan kita kayak tarik karet Iya 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 Sekenjang-kencangnya semakin kita tarik semakin kencang semakin lucu Tapi hati-hati putus Nah kadang kalau kita marah Emosi di panggung Kalau terlalu Sampai putus tadi Penonton udah gak dapet lucu tuh Dapatnya kita marah doang Bener Mau ketawa Sungkan Nah mungkin Gerold begitu kali ya Dia macam-macam Atau gue Dia emang orang Gatau cing Kenapa saya begitu kan Akhir wawah tanda tuh Apa gua gua tanya gak tahu cing Kenapa saya Saya berapa waktu dia closing 15 Udah oke Iya Atau tidak usah dibuang 15 nih Gak percaya nih Jatuhin aja di panggung Gak usah dilempar ke Ini atau ditunjukin aja nih Banyak nih Gitu aja misalkan Gak perlu dilempar ya Dia apa buka celana Buka celana juga Tapi dia dalamnya pake celana pendek Tapi Celana dalamnya di luar Saking banyaknya tuh Dia ngasih tau Di luar dipake Terus celana Dalamnya pake lagi Gitu maksudnya mungkin ya Iya udah terlalu Lebay mungkin Iya Mungkin Kesian juga ya Nilai tertinggi Nilai tertinggi Chris lagi Enggak duit Bottom tuh Chris sama Gera Chris karena Bedanya sedikit juga Chris karena ini Apa Apa namanya Karma nilai tertinggi Iya Dia kan bilang gitu kan Iya Apa Kurs Kutukan The curse of The curse of High score Highest score Highest score Highest score ya Nah Nilai tertingginya Dwi malah Dwi Iya Saya nonton Saya tidak tau Waktu Anieng itu Satu orang tampil Dua kali ya Ada yang dua kali Ada Kayaknya udah beberapa kali tuh Dua kali deh Oh gitu Udah tampil dua kali gitu Tiga menit dan empat menit Tampil pertama yang Tiga menit Roasting Marcel Iya Tampil kedua Sudah tidak pakai roasting Sudah Pakai materi Pakai materi Oh gitu Dan ada kayaknya Misalnya Pakai Apa Rule of three Misalnya gitu Kalau lo pakai Akan dapat tambahan nilai Dari Dari Kompasnya Gitu Kalau tidak pakai Tidak apa-apa Tidak dikurangin ya Murni dari Nilai juri gitu Oke Gitu Si Gerald saya nonton juga yang Yang kuntilanak Saya tidak tau di studionya ya Cuman saya nonton itu Gimiknya oke Materinya kurang gitu Iya Dia menyadari akhirnya Dia menyadari Yang kuntilanak ya Kebanyakan mikirin gimmick Kebanyakan mikirin gimmick Iya Makanya gue bilang Yang pas lagi Yang roasting Apa Roasting Marcel Pesulap merah Dia pesulap kuning Iya jadi pesulap kuning Dia Kayaknya dia gak mikirin Gak mencari data-data Tentang pesulap merah Yang dia pikirin Gimana gue jadi pesulap Apa ya Oh kuning nih gitu Ya udah Akhirnya gue cari Akhirnya pake kuning Kuning Iya Rambut Di ini kuning Iya Roasting diri sendiri Akhirnya Iya Cinggak dulu Saya dengar tuh Waktu komentar itu Proses penggalian materi Kata-kata Rigen Oh proses penggalian materinya gitu Orang yang lain Nyari data si Marcel Pesulap merah Iya Dia cuman nih Kayak Oke Marcel Pesulap merah Kalau gitu Saya pesulap kuning Kemudian Yang digali Adalah Hal tentang Pesulap kuningnya Memang beneran agak Agak-agak dia Emang ya Iya Real itu ya Memang agak aneh-aneh Saya ketemu dia Pertama kali ya Di jambore kemarin itu Memang aneh Emang Agak-agak Dibilang dia Emang sering bawa Itunya gitu Di jeri itu Sering bawa dia Dia sering bawa Demi Demi untuk Bikin materi Karena itu Andelanda dan pecah Dimana-mana Dan mungkin itu Materi yang Dia kalau bawa Disuci pasti pecah Cuman tidak mungkin Lolos Sensor Tidak mungkin Karena dibawa Alat-alat segala macam Itu Tidak mungkin Kompas Inspirasi Indonesia Akan menayangkan Dildo monyet Gitu bawa Sekarang berarti Secara realnya Yang walaupun belum tayang Sudah berapa besar ini Empat Sudah empat ya Tinggal empat Tinggal empat Yono Yono Dwi Gautama Chris Gautama Chris Karena si Gerald sudah tidak ada Tinggal empat Empat ini tampilnya Dua kali dua kali lagi Nah itu gue gak tau Maksudnya satu orang Tampil dua kali gitu Ya ada babak Callback ya Cuman show aja Bukan Callback terus Dijadikan peserta lagi Dia show doang Show yang udah pada Close mic Dibikinin show sendiri Grand final Dua apa tiga Dua Dua orang Oke Berarti kembali ke konsep Konsep awal ya Kan sempet di Zaman Indra Frimawan Grand final Tiga orang ya Ini kayaknya Eh gak tau juga gue Di zaman mamat Grand final dua Oh kemarin Ali Akbar juga Grand final dua ya Tidak dua Tidak pakai tiga Dua Wah itu yang Sampai grand final Juga akan pusing itu Satu orang tampil Tiga kali kan biasanya Iya Tampil tiga kali Satu kali tampil Tujuh menit Tujuh kali tiga Dua puluh satu menit Iya Nyapin mati Dua puluh satu menit Pusing juga itu Tapi kalau udah tau Cara mainannya sih Iya Insya Allah Akan lebih mudah Iya Ngomongin Ngomongin suasana Kompetisinya aja Sebenernya Apalagi Si penonton yang hadir disitu Dia kayaknya mengikuti terus Dur Iya Jadi isu-isu Apa gitu Kita ngomongin Mungkin di Minggu lalu Sepuluh besar aja Misalnya si Bonar Dengan Dua kali Dua kali tertinggi Terus Close mic Orang masih ingat Orang masih ingat Gak utama dengan tempat-tempatan sama Ernest Orang masih ingat Masih ingat Gitu Disitunya ya pecah-pecah aja gitu Iya Karena saya lihat dari tweet-tweetnya Mas Parno Orang yang Berlomba-lomba Dapat tiket itu Repeat order gitu Mereka tuh sebenernya Yang Sudah sering nonton juga Jadi Jadi oke lah Bagus Buat Buat komiknya Untuk tampil ya Iya Nah waktu si Gera Wali Kota Sukabumi dateng Yang waktu dia Lempar-lepar channel dalam ini Bikin malu-mali Akhirnya pulang Gak ikutin yang keduanya Wali Kota Sukabumi Abis Gera lempar-lepar channel dalam Dia pulang pulang Dia dateng dengan Bangga mempunyai Warga Sukabumi yang tampil Pulang dengan Terus Malu Memang benar-benar Gera Gera Abis itu susah Dia bikin KTP Itu disitu Dicoret Dia dari Warga Sukabumi Aduh Gera Gera Jualan soto Dia beneran Tapi dia bukannya orang kaya Nah gue gak tau dia Mungkin ya Enggak juga sih ya Kenapa orang kaya Lo tau dari Setelah bisa ini Kalau gue ya dia Kalau gue tuh Dia tuh ini Dular ya Dur Nular Karena Apa sih Kekurangan oksigen Enggak mungkin Kita kekurangan oksigen Enggak Kalau Kalau kata Wawan Anak stand up malang Dulu Dia punya materi ini Jadi Kenapa kita Angop Angop Bahasa malangnya Angop Menguap ini Nural Nular tuh Secara ilmiahnya Itu kita menguap Itu karena kita Kekurangan oksigen Maksudnya Asupan Oksigen kurang Jadi kita nguap Nah ketika saya nguap Kenapa nular Begitu saya nguap Saya ambil oksigen Saya ambil oksigen Singabel jadi kurang Saya ambil jadi nguap Begitu Sampai semua orang Nguap Kalau lagi salat jumat Kan pasti ada yang nguap Dur Iya Tapi kalau kita gak lihat Kita gak ikut nguap Dur Secara logika sih memang ya Misalnya ada satu orang Lu nguap di ruangan ini Artinya oksigen di ruangan ini Emang udah kurang Harusnya gue juga memang Akan kekurangan oksigen juga Tapi di situasi sekarang nih Kayaknya gak mungkin Kekurangan oksigen Karena Oksigennya sedikit Cuman mungkin karena Metabolisme tubuh lo Udah lelah Mengikat oksigennya Menjadi tidak 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 Sebanyak Sekuat Se Se fit ketika Lagi fit Ketika lagi fit Sesempurna ketika lagi fit Mungkin Nah Jadinya Nular mungkin Tapi kalau gue gak lihat Gue gak akan nguap Dur Oh Ya gak tau juga Ini kan jok itu tadi Si joknya si wawan Iya Tapi memang Gue juga berpikiran begitu Dur Sebelum gue mencari-cari tuh Menurut gue Kenapa Kenapa Orang nguap nular Kalau ada satu orang Kekurangan oksigen Di dalam satu tempat Logikanya Orang yang lain juga akan Kekurangan oksigen Iya Karena di tempat yang sama Iya Gitu Tinggal ada pemantiknya aja Siapa yang Siapa yang nguap Iya Dan proses ketika kita menguap itu Selain mengeluarkan Kita juga ngiru banyak gitu Iya Ngiru banyak Jadi Lebih banyak nguap itu kayaknya Lebih banyak nguap itu kayaknya Lebih banyak nguap emang Iya Karena kita kekurangan Nah gitu kan Jadi pasti Eh banyakan Banyak Nguap itu banyakan nguap apa Banyakan buang sih Kayaknya buang sih Oh Iya buang Tapi setelah itu kita hidupnya banyak Banyakan Banyakan otomatis Banyak buang dong Karena banyak buang Yang kita buang kan CO2 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 Iya Jadi kurang oksigen CO2 nya kebanyakan Kita buang CO2 nya Yang lain jadi Ngiru CO2 Jadi CO2 nya dikeluar juga Gitu Gitu lah Proses dalam ruangan ini Kurang lebih begitu Sama ketawa nular juga Ketawa tuh nular Ketawa tuh nular Memang betul Karena Menurut saya Ada orang-orang yang Yang ketawanya tuh bikin nular Iya Adul Tau gak adul Komeng Adul komeng Kalau ketawa tuh Buat gue dia bikin nular Dia ketawa tuh bikin kita pengen ketawa Gitu Saya ketawa nular tuh Kalau lo muap Ketawa siapa Bikin gue pengen ketawa Ketawa siapa ya Tapi saya kebanyakan Orang kalau ketawa Saya ikut ketawa sih Nular ya Nular Lucu Lucu aja gitu Kayak Apalagi video-video lucu yang Di video itu Orang ketawanya bukan back sound Tapi Kelihatan Ada ketawa yang back sound Juga bikin ketawa Ada Yang sering di Minang Kocak Minang Kocak Lo follow gak Minang Kocak? Gak follow Yang ketawanya Nyeh Nyeh Jadi gitu terus Nyeh Nyeh Gitu 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 Ketawa Ada di Minang Kocak tuh Kalau lagi ngecengin-ngecengin Bola Tokonya itu terus dur Yang kayak orang India Yang kayak orang India Maksudnya gimana deh tuh? Bicara deh Minang Kocak tuh Lip sync? Iya Minang Kocak itu Lumayan sering Komentarin pertandingan bola Malam hari sebelumnya gitu Kayaknya dia abu atau apa deh gitu Oke Dia komentarin Pake video orang India Bicara Bicara beda-beda Tapi dia terus gitu orangnya Oh yang dia ketawa-ketawa itu ya Oh iya ya Tau-tau-tau Ada yang kayak begitu Kocak-kocak Minang Kocak Memang Kocak berarti ya Minang Kocak Memang Kocak Saya tadi mau tanya Suci tadi Cuman saya lupa Udah ngomong yang lain dah Udah berapa lama ini? 1 jam 4 menit 1 jam 4 menit? Lama ya dur? Nggak berasa dong Kita baru ngomongin Udah masuk reading Oke Reading workshop Meeting segala macam All departemen All departemen itu nanti Di ending-ending sebelum big reading Sekarang ini saya meeting dengan tiap departemen Tadi itu dengan Sling Penyetradaran dan Sling Besok Dengan Dengan make up Make up dan Make up beauty dan make up efek Lusa Dengan Ceritanya Memperlukan Make up efek Iya karena bunuh-bunuhan Anjay Horror Bunuh-bunuhan Oke Kemudian Ada lagi Besoknya lagi dengan Art dan wardrobe Habis itu baru kita Reading-reading lagi Apalagi gitu-gitu Mulai kapan dur? Mulai syuting Insya Allah mulai syuting Day one nya 12 November 12 November Sampai? Sampai 2 Desember 2 mingguan lebih ya? Iya 2 mingguan lebih Nah makanya Kita tuh sebenarnya di Oktober ini Kita syuting untuk November Kita dapat 4 episode Untuk November aja Karena Desember saya udah disini Desember kita masih bisa syuting Sebelum 12 November Berarti harus Berapa lagi Kan kalau Raman COVID Iya saya tadi tanya ganis Bang Raman COVID Ternyata Masih ada Iya Nah Kayaknya Memang harus masih ada sih Karena Indonesia baru punya Farmasi itu kan MRNA atau apa itu Virus apa Untuk antivirus apa Antivirus baru lagi Iya yang Diciptakan Sama Indonesia Jadi kayaknya Virusnya harus Harus ada dong Sehingga itu bisa Bisa dipakai Nah pokoknya intinya Kita butuh 4 episode Untuk menutup November Oke Karena ini kan Ini Tayang di Oktober Beres sudah nih Oktober Ya Oktober Sebentar Sebentar ya Kita itu Ini Itu tayangnya nanti Di 22 Eh sorry 23 dan 30 30 Yang ini 30 Ya Ini 30 Yang Iman itu Yang Iman itu Yang Iman 23 tadi Oke Berarti kita butuh 4 lagi Dur Kita butuh 4 lagi Buat nutup November 2 kali syuting lagi Sebelum tanggal 12 ya Sebelum tanggal 12 Ada harusnya Dur Harusnya Makanya maksudnya Kalau Kita Bisa nya malam-malam begini juga Gak masalah sih Selamat sing Abdul gak capek ya Kalau saya sih gak capek Tergantung sing Abdul aja Capek apa enggak gitu Bisa Dur Aman Gitu sih Aman lah ya Sayang soalnya Kalau kita bolong satu Makanya saya waduh di grup Saya waduh Karena sayang aja Sudah Konsisten Sudah rutin setiap minggu Baru bolong tuh gak enak Kecuali dari awal udah bolong-bolong ya Ini udah Kita udah lumayan rutin Untuk berapa bulan lah Dur Iya lumayan Dan saya berusaha Ngabdur sudah 4 tahun Iya 4 tahun tuh Sudah saatnya untuk Komitmen Jangan zero komitmen lagi Zero Zero Gerak Baiklah Tapi ngabdur pertama dimana Dur Ngabdur pertama sana dong Dimana Itu masih wawan canda Awal pertama wawan canda Di Tangga-tangga belakang Tangga-tangga belakang Sepat Sepat itu apa Studio Iya Yang tangga-tangga belakangnya Habis itu Besoknya kita ngabdur di bagian depan Yang di kursi yang kita Tempat ngerokok Oh iya 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 Yang tempat kita cerita-cerita Nah disitu Ngabdur pertama tuh Baru Di rumah Dimana Dimana Sampai disini Luar biasa ya Luar biasa 4 tahun 4 tahun ya Gila-gila luar biasa 4 tahun sih lo tau 3 tahun Lah Bang Rahman kerja disini Udah 3 tahun kok Kita Bareng Bareng dong Oh iya Dia kerja disini Kita sembarang Sudah di sana Dia kerjain rumah ini Oh iya Bisa 3 tahun 3 tahun betul 3 tahun Karena ini aja baru ada 2019 Dur Youtube ini Dan kita ngabdur pertama itu Di zaman covid Zaman covid ya Iya karena kita syuting santuy itu kan Lagi covid Iya iya Zaman-zaman covid Zaman-zaman covid Betul Baiklah teman-teman Pejuang setrika semuanya Terima kasih banyak Semoga ngabdur kali ini Sudah menemani kalian Untuk mengetrika Pakaian-pakaian yang ada Dan sampai berjumpa Di ngabdur-ngabdur Minggu depan Tetap Stay tune terus di Ngabdur Salam satu panas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax